. Guyuran hujan intensitas lebat di Kabupaten Flores Timur mengakitbatkan ruas jalan yang menghubungkan wilayah kecamatan Adonara Barat dan Adonara Tengah Putus Total. Informasi yang dihimpun, poros jalan penghubung putus setelah diterjang banjir yang membawa material batu. Aktivitas warga dilaporkan lumpuh dari pagi hingga saat ini. Saya dari Tanah Merah mau ke Lepau harus lewat jalur ini. Setiap hari lewat sini, tapi terpaksa putar balik, kata Franciscus, pengendara yang hendak melintas, selasa 28 Februari 2023. Franciscus belum tahu kapan peristiwa itu terjadi. Ia memperkirakan tengah malam wita lantaran guyuran hujan sangat lebat. Meski begitu, pada hari Senin 27 Februari 2023 kemarin, mereka masih bisa melintas di jalur yang berada di Waiwadan itu. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas PUPR Flores Timur sudah berada di lokasi untuk melakukan kajian teknis. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas PUPR Flores Timur. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas PUPR Flores Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas PUPR Flores Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas PUPRして mankind style. 7 setuah itu berada di pengendara dan Dinas PUPRías Timur. Bencana Daerah dan Dinas PUPRности Timur. Badan Penanggulangan Bencanaatero Aristinum Já Pacheco. Berita tersebut mengikre 주세요. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih telah menonton